Banjir di Kabupaten Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara belum surut sejak minggu malam. Warga pun mulai terserang penyakit. Selasa siang, banjir masih meredam ratusan pemukiman warga di desa Langga Payung, kecamatan Seikanan Kabupaten Labuan Batu Selatan. Banjir sudah memasuki hari ketiga. Sejumlah warga mulai terserang berbagai penyakit seperti gatal-gatal, demam, dan flu. Namun warga bingung di mana mereka bisa memeriksa kesehatannya karena belum adanya posko kesehatan dan tenda darurat yang disiapkan pemerintah. Sebagian besar warga memilih bertahan di rumahnya karena ingin menjaga benda barang berharga mereka. Iya, mempertahankan apa itulah, barang-barang kita kan. Gak takut terserang penyakit, Bu? Iya, terserah lah kalau ada penyakit, cuman mau dibuat, nak. Banjir juga mengakibatkan kegiatan belajar mengajar terhambat. Sebagian sekolah terpaksa diliburkan. Gak bisa tentukan hari karena memang melihat situasi airnya, kalau memang panjang airnya banjir ya, paksa ikut panjang juga banjirnya kan. Kalau memang airnya besok turun, dibersihkan bisa sekolah besok gitu. Banjir akibat meluapnya sungai Barumun mulai mengenangi rumah warga minggu malam. Saat itu hujan deras mengbuyur sepanjang hari. Kawasan ini merupakan daerah rawan banjir. Setiap tahun, banjir mengenangi pemukiman warga. Meski demikian, hingga kini belum ada pihak dari pemerintah setempat yang turun ke lapangan untuk berikan peringatan dan bantuan. Warga berharap pemerintah segera mendirikan posko kesehatan. Irwan Saputra Nasution melaporkan untuk NET.